Tim Nas Indonesia sukses menumbangkan Kamboja dengan skor 21 dalam laga perdana piala AFF 2022 di standion utama Gelora Bung Karno. Dalam kemanangan, Tim Nas Garuda itu terdapat momen di mana pelatih Kamboja yakni Keisuke Honda sempat sombong di hadapan Tim Nas Indonesia. Momen itu terjadi saat Kamboja sukses menyamakan kedudukan Tim Nas Indonesia. Tersorot kamera mantan pemain Tim Nas Jepang itu terlihat semibrasi berlebihan saat anak asuhnya mencetak gol. Namun, kesembongan pelatih Jepang itu pun akhirnya dibungkam oleh para pemain Garuda dengan sukses dibalas gol yang diciptakan Betan Sulaiman yang sekaligus menjadi gol terakhir di pertandingan kali ini. Terlepas dari itu, kemenangan perdana Tim Nas Indonesia 2-1 atas Kamboja itu pun tentunya menjadi model positif untuk menghadapi laga berikutnya. Bravo Garuda! Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantik akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!